Rencana pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Bola Mongondo ternyata ditentang juga oleh Gubernur Sulawesi Utara Oli Donokambe. Gubernur Sulawesi Utara Oli Donokambe menegaskan tidak akan mengeluarkan izin bagi perusahaan perkebunan sawit masuk di Sulawesi Utara sebab akan meruhikan bagi para petani kelapa. Selama saya Gubernur tidak pernah akan mengizinkan ada kelapa sawit di Sulawesi Utara. Karena budaya orang Sulawesi Utara adalah kelapa yang menjadi lambang provinsi Sulawesi Utara. Selama saya Gubernur belum pernah ada saya tanda tangan satu pun gigi untuk kelapa sawit. Senada juga disampaikan Bupati Bola Mongondo Yasti Suprejo Moguagau, di mana akan mendukung langkah yang diambil pemerintah provinsi, namun tidak akan membatalkan izin perkebunan kelapa sawit yang sudah ada di Bola Mongondo sejak pemerintahan sebelumnya. Kalau Pak Gubernur sudah mengambil langkah itu, kalau saya tentunya ya kita pemerintah kabupaten mengikuti langkah itu, tapi tidak boleh kita mengguburkan izin sawit yang sudah ada. Yang sudah ada tetap silahkan berjalan, tapi kalau ada yang baru mengusulkan hari ini, tentu saya tidak akan mengizinkan. Di Bola Mongondo ini, izin itu sudah terbit sebelum Pak Oli Donokambe menjadi gubernur provinsi Sulawesi Utara dan sebelum saya menjadi Bupati Bupati Bola Mongondo. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Bola Mongondo juga ditolak oleh para petani, di mana salah satunya di Desa Lolak. Karena lahan pertanian mereka telah diambil oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga mereka harus kehilangan lapangan pekerjaan. Dengan segala macam upaya, masyarakat saya menolak, tapi karena tidak ada dukungan dari pemerintah setempat, ya cuma masyarakat mau sampai di mana. Kenapa sih Pak mau tolak kelapa sawit, Pak? Ya kelapa sawit, maksudnya di sini kan masyarakat hidup di sini ada bakobong, bagus-bagus kasih masukkan sawit, sementara sawit ini belum jelas kalau bagaimana. Para petani juga berharap agar kelapa sawit tidak diizinkan di wilayah Bola Mongondo, karena selain merugikan petani kelapa, kelapa sawit juga membutuhkan air banyak, dan dikotirkan akan berdampak pada hasil pertanian. Rahman Rahim, Kumpas TV Bola Mongondo, Sulawesi Utara.